Intro Selamat malam pemirsa, apa yang anda saksikan memang merupakan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Beberapa testimoni dari buruh yang memang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya, mengeluh memang harus kesulitan, mereka harus atau membayar uang sekolah anak, bahkan juga kemudian menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Bahkan memang tak jarang buruh-buru tersebut tidak mendapatkan pasangon yang selayaknya. Benar sekali, gelombang PHK massal terus berlanjut pasca pandemi pemirsa. Ribuan buruh ini sudah diberhentikan, bahkan juga dirumahkan di PHK, dan bahkan disinyalir perusahaan-perusahaan saat ini sudah bersiap untuk melakukan PHK kembali. Itu yang saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Dan mungkinkah PHK massal ini akan terus berlanjut pemirsa? Itu yang saya bahas di Indonesia Business Forum bersama saya, Ceca Anissa. Sudah ada tiga narasumber saya yang hadir di studio. Dan di sebelah kiri saya ini ada Ibu Mirah Sumirat, yang merupakan Presiden Aspek Indonesia. Ibu Mirah, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ceca. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Pak Danang, boleh mic-nya? Selamat malam, selamat malam Pak Danang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya di sini, Pak Ristiadi yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pak Ristiadi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pemirsa Indonesia Business Forum, saya masih menunggu di sini Pak Sarman Simanjorang, yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin. Tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada narasumber saya, Pak Ristiadi. Pak, kalau tadi kita sudah menyaksikan ya, ini ada beberapa testimoni. Benarkah bahwa realita yang terjadi saat ini seperti itu, banyak perusahaan sudah melakukan PHK, seberapa banyak sih Pak, datanya ini bagaimana? Ya, realita untuk khususnya sektor produk tekstil atau sering kita sebut dengan padat karya, ini kurang menjadi perhatian publik, juga termasuk pemberitaan di media, juga termasuk kali pemerintah. Kira-kira ini Pak, kalau ada 100 orang karyawan Pertamina di PHK, kira-kira berapa lama untuk butuh waktu untuk sampai di, untuk didiskusikan di, apa namanya, IBF ini. Tapi kalau sektor tekstil, kita itu dari tahun 2010 sebetulnya, sudah menyampaikan bahwa dalam jangka waktu 10-20 tahun yang akan datang, ini kalau kemudian pasar domestik dalam negeri, pasar TPT ini tidak diamankan oleh negara, oleh pemerintah, ini akan jadi bawa waktu. Dan hari ini sudah terasa terus menerus. Saya bicara dari 2020, awal-awal COVID, itu kita mendata, paling banyak malah justru di Jawa Tengah. Banyak ekonom berkesimpulan bahwa salah satu penyebab pabrik itu tutup, mereka berpendapat bahwa karena ada upahnya tinggi. Tidak benar juga, karena di Jawa Tengah itu upahnya itu rata-rata 2 jutaan, 3 juta itu hanya di sekitar kota Semarang. Tapi ada satu emiten tekstil yang besar, saya tidak sebut namanya, karena manajemennya berpesan, tolong jangan disebut, ini akan menyangkut soal teras perbankan, teras pasar, kemudian teras saham juga. Itu terus melakukan PHK puluhan ribu. Dan sampai hari ini masih ada puluhan ribu yang dirumahkan, yang di Jawa Tengah. Dan pabrik-pabrik di sekitarnya juga di Jawa Tengah, ada yang sudah di PHK, kemudian juga ada yang masih dirumahkan yang tidak jelas. Di Jawa Tengah jumlahnya puluhan ribu, ini bukan hanya bicara omong kosong, tapi kami punya data. Daerah Banten, daerah Banten itu ada di daerah Serangnaya. Kalau ini saya akan sebut, PT Mulia Semarang Abadi, itu dulu karyawannya dua ribuan, awal tahun 2020, habis mbak sekarang tinggal dua ratusan. Sampai dua ratusan? Sampai dua ratusan, di PHK itu seribu delapan ratusan. Ini enggak pernah terekspos, kita sudah coba, kita sampaikan, tapi seolah-olah enggak ada yang peduli atas situasi industri TPT ini. Nah, saya melihat bahwa seolah-olah memang tidak hanya pemerintah, yang publik juga seperti tidak memprioritaskan industri TPT ini. Padahal mbak ya, ini saya mengingatkan saja, kebutuhan dasar kita itu kan sandang, papan, sama pangan. Ternyata industri sandang ini tidak menjadi prioritas. Pangan, kita mungkin bisa makan enak di restoran dan segala macam. Kita papan punya rumah yang bagus, tapi kalau tidak ada ketersediaan sandang, kita bisa bayangkan orang enggak punya kehormatan itu. Tapi hari ini pemerintah kelihatannya belum secara serius memprioritaskan industri tekstil produk, tekstil ini, sehingga kemudian sekaranglah dampannya. Ini mumpung belum terlambat, mumpung belum terlambat. Kami berkali-kali menyampaikan bahwa dari hasil survei kami ke pasar-pasar domestik kita di Tanah Abang, Pasar Senin, kemudian Pasar Tegaglup yang di Cirebon, itu mayoritas diisi oleh produk-produk dari luar negeri. Ini bukan hombong kosong, kalau nanti dari TVN ke presen, survei dah ke sana. Satu lost toko itu bahkan hampir 100% diisi oleh barang-barang dari luar itu. Kami tanya kepada pemilik toko itu, kenapa bisa diisi barang-barang dari luar? Mereka alasannya ini yang lebih laku dibeli oleh, entah itu oleh para konveksi atau kemudian oleh para user lainnya. Nah, jangan-jangan ini ya, ini jangan-jangan, pakaian yang kita pakai ini loh mbak. Jangan-jangan ini bukan produk dari kita. Saya juga masih saksi ini pakaian yang saya pakai, mungkin enggak ini batik ini dari pekalungan asli. Tapi saya tidak yakin batik yang dibikin itu apakah kainnya betul-betul juga dari dalam negeri. Atau misalkan enggak itu kainnya dari dalam negeri, apakah benangnya juga dari dalam negeri. Ini menjadi PR serius dan pemerintah seharusnya harus segera cepat turun tangan. Kami berkali menyampaikan stop deh itu illegal import. Dan evaluasi perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen TPT Pak. Dan Pak Dadang dari teman-teman asosiasi pengusaha juga harus terus endorse itu. Sebab kalau kemudian kita melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen tekstil yang harganya lebih murah, hancur kita sudah. Ya, sebenarnya pemirsa di Indonesia Business Forum malam hari ini kami berupaya untuk mengundang pemerintah tapi memang belum berkesempatan. Tapi mungkin ini saya tanyakan kepada Pak Danang. Pak Danang, tadi di sini Pak Ristiade mengatakan, kalau lah pengusaha mengatakan melakukan PHK karena UMP-nya tinggi, enggak juga. Bahwa ternyata ada beberapa daerah di Jawa Tengah, UMP-nya masih kecil, tapi PHK juga. Sampai ada ini pabrik yang cuma punya 200 karyawan, 1.400 di PHK. Apa sih yang terjadi Pak? Iya, makasih. Memang cermat sekali Mas Ristiade ya, terkait dengan bagaimana gelombang potensi ancaman PHK ini terjadi ya. Ini kan mengikuti tahun 2022 tuh, waktu itu kan 60 ribuan sekian tuh gelombang PHK terjadi di industri TPT. Dan 2023 juga terdapat satu pabrik tekstil garmen yang kemarin juga kolaps ya, jatuh. Tidak usah sebut namanya lah. Nah ini akan menjadi pemicu ke depan. Nah bisa terjadi 8 sampai 9 lagi tambahan dari yang Mas Ristiade disampaikan tadi akan juga merasionalisasi jumlah karyawannya. Bukan menutup pabriknya, merasionalisasi. Mengapa orang, mengapa para dunia usaha merasionalisasi jumlah pegawainya? Karena itu tadi, pertama memang order ekspor kita menurun drastis. Dan outlet kita yang domestik itu memang tidak tumbuh. Nah masalahnya mengapa tidak tumbuh di outlet domestik kita? Karena dipenuhi barang-barang import. Importasi ke Indonesia itu muncul dari ya pertama dari China, dari Uni Eropa, dari banyak lah. Ada 4 negara besar yang mengekspor produk-produk tekstil dan garmen ke Indonesia. Dan masalahnya mengapa importasi itu begitu deras masuk ke Indonesia? Karena pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap berapa banyak produk-produk tekstil dan produk tekstil boleh masuk ke Indonesia. Karena itu tadi yang Mas Ristiade disampaikan. Satu, memang pengawasan kita lemah. Kedua, kita memang terikat dengan perjanjian FTA, PTA ya. Free Trade Agreement, Preferential Trade Agreement dengan berbagai negara di Asia. Bahkan open dengan zero biar masuk. Nah kita tidak memiliki keberanian untuk mengevaluasi FTA, PTA itu. Kenapa tidak berani? Kita bisa diancam oleh pengadilan WTO, kita bisa di, ya macam-macam lah sanksi international trade lah. Tetapi intinya sekarang kita harus berpikir bahwa kalau kita mempertahankan FTA, PTA itu, maka korbannya bukan dunia usaha sebenarnya. Karena dunia usaha akan kembali melimpahkan hal itu untuk memotong, memangkas jumlah pegawainya. Lihat, selama tiga tahun terakhir, utilisasi mesin-mesin industri di manufaktur tekstil dan garmen kita sudah turun. Kita ini operasional hanya sekitar 60-70 persen loh. Artinya ada 30-40 persen dari sektor hulu sampai sektor hilir di industri TPT, itu mesinnya nganggur. Nah kalau mesinnya nganggur, maka tenaga kerja tidak dipakai gitu, tidak terpakai padahal di Indonesia upah bulanan itu rata-rata di tiga ratusan US Dollar. Kita masih lebih tinggi daripada Bangladesh, daripada Vietnam, masih lebih tinggi. Artinya komponen upah itu tidak satu-satunya yang memicu terjadinya gelombang PHK atau perubahan karyawan, atau pengurangan jam kerja, tetapi ada faktor lain, faktor internal di dalam negeri kita. Mengapa ini bisa terjadi? Kami melihat ini ada kesalahan-kesalahan serius dalam proses reformasi regulasi di industri padat karya. Kita tidak boleh bicara hanya tekstil sebenarnya. Karena industri di sebelah kita ini, industri TPT ya, produk alas kaki, sepatu, dan segala macam itu juga mengalami situasi yang sama. Nah kita harus melihat dua komponen industri padat karya ini, yang saat ini juga memberikan kontribusi besar pada PDB kita. Hampir 5,3 persen dari PDB non-migas itu disumbang oleh sektor garmen dan padat karya. Nah kita harus perhatikan itu. Pak Darang, di tahun dulu nanti akan saya tanya kepada Ibu Mirah, bahkan Pak Sarman Simanjorang juga sudah hadir di studio. Sesaat lagi saya akan bahas betul, bahkan ada analogi bahwa sebenarnya pengusaha tidak ingin mem-PHK karyawannya. Bahkan dikatakan bahwa jangan-jangan ini adalah masalah internal, regulasi dalam hal padat karya seperti apa. Tapi ada juga ada anggapan, apa jangan-jangan PHK yang dilakukan perusahaan ini akal-akalan karena tutup pabrik yang ini, bangun lagi nanti pabrik Ibaru supaya karyawannya nanti kontrak. Sesaat lagi Indonesia Business Forum.